Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Jul Fikar Kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya Membuat proses upload foto Atau upload gambar Pada Codeignator Oke, kita awal dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita siapkan File Codeignator Disini saya menggunakan Codeignator versi 2 Lalu kita copykan ke LocalDisee sampai phtdoc Nah, kita paste disini Kemudian kita ganti nama foldernya Menjadi folder Upload Ya, upload Nah, seperti ini Oke, kita akan coba Buka di browser Localhost Nama foldernya apa tadi Upload Kita tekan enter Nah, seperti ini Ini tampilan awal dari Codeignator Kemudian kita akan Sekarang akan buat database terlebih dahulu Misalkan nanti File yang di uploadnya Dia masuk ke database juga Jadi disini kita buat database baru Dengan nama Db Upload Create Kemudian kita akan buat Nama tabel Atau buat tabel Di dalam database ini Kita akan buat tabel Dengan nama Tabel Upload Nah, seperti itu Kita akan buat Misalkan Empat kolom Jadi satu kolom buat ID Satu buat nama Satu buat Gambar Misalkan Berarti tiga aja Tiga kolom Nanti untuk perkembangannya Teman-teman bisa kembangin sendiri Mau ditambahin berapa kolom Disini saya kasih contoh Tiga kolom dulu aja ID Misalkan ID Gambar Kita kasih Terus Namanya apa Misalkan nama gambarnya Kemudian disini adalah File gambarnya Misalkan kita taruh nama aja Kasih nama Gambar Misalkan Kemudian ID gambar Tipe data integer Terus Auto Ingramnya Kita Checklist Terus Indexnya Kita tentukan Sebagai primary Oke Terus Yang nama Kita Setting Tipe datanya Varchar Gambar Juga Varchar Misalkan Yang nama kita Atur 50 Gambar Kita 100 Oke Kemudian Klik save Nah Disini Kita sudah Membuat Sebuah Tabel Upload Dimana Nanti Gambar Gambar Yang di Upload Itu Datanya Akan Masuk Kesini Oke Kemudian Kita akan Buat Form Upload Disini Nah disini Kita Kita bisa Ngikutin Panduan Dari User Guide Yang User Guide Yang sudah Disediakan oleh Codec Netter Misalkan User Guide Disini Disini Sudah Tersedia Tersedia Bagaimana Cara Upload Bagaimana Cara Input Data Misalkan Disini Kita Akan Cari Cara Upload File Upload Kita Akan Ikuti Disini Akan Ikuti Disini Kita Akan Membuat Upload Form Pada Application View Oke Sebelumnya Kita Akan Konfigurasi Dulu Sebelumnya Kita Akan Konfigurasi Dulu File Apa Codec Netter Kita Akan Buka Dulu Sebelumnya Di Config Autolot Config Sama Database Kita Menggunakan Sublime Terserah Teman-Teman Menggunakan Apa Notepad Juga Gapapa Remiver Gapapa Kemudian Kita Setting Disini Kita Mulai Setting Di Autolot Pada Libraris Kita Kasih Database Karena Kita Akan Berhubungan Dengan Database Kemudian Kita Akan Kasih Juga Oke Sementara Database Dulu Sementara Database Dulu Helper Kita Akan Isikan Dengan URL Seperti Itu Kemudian Di Database .php Kita Akan Setting Juga Kita Hostnya Localhost Default Usernya Kalau Memang Belum Dirubah Itu Route Password Nya Kosong Dan Nama Database Tadi Apa DB Upload DB Upload Oke Lalu Ke Config.php Disini Kita Akan Mengisi Base URL Kita Copy Ini Aja Nih URL Kita Copy Kita Paste Disini Kemudian Setelah Itu Selesai Kita Akan Buat Form Oke Kita Akan Buat Form Sesuai Dengan Petunjuk Pertama Kita Akan Membuat File Upload Form .php Di Folder Application View Oke Kita Akan Masuk Ke Folder Application Terus Review Nah Disini Kita Akan Buat Buat Misalkan Atau Copy Copy Kita Ganti Namanya Jadi Upload . Apa Form Upload Dia Namanya Upload Form .php Kita Akan Ganti Nama Upload Form .php Kemudian Kita Buka Ini Dengan Menggunakan Sublime Lalu Ini Kita Hapus Aja Deh Kita Hapus Misalkan Sampai Sini Nah Kemudian Disini Juga Hapus Sampai Sini Ini Juga Hapus Lalu Ini Kita Ganti Dengan Silahkan Upload Lalu Disini Kita Akan Coba Buka Kesini Nah Udah Kita Akan Copy Aja Semuanya Ini Kita Akan Copy Semuanya Ke Dalam File Ini Dah Seperti Ini Aja Ya Seperti Itu Kemudian Kita Akan Coba Buka Lagi Apalagi Di bawah Ini Suruh Bikin Apalagi Disini Kita Disuruh Bikin File Upload Success Kan .php Di dalam Folder View Juga Yang Tadi Oke Kita Akan Control N Save Kasih Nama Upload . Success .php Kita Copy Kita copy Aja Ini Set Kesini Save Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat File Controller Upload Bernama Upload .php Di dalam Application Controller Seperti Itu Kita Akan Cari Application .php Ini Controller Disini Kita Akan Buat File Baru Kita Copy Aja Kita Akan Buat Upload .php Kita Buka Set Nah Seperti Ini Disini Kita Akan Copy Dari Sini Kita Akan Copy Misalkan Copy Dari Sini Dari Klas Sampai Sini Oke Kita Akan Ganti Klas Ini Dengan Ini Nah Seperti Ini Kemudian Disini Apalagi Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Nah Disini Kita Akan Upload Gambarnya Ke Folder Uploads Berarti Kita Harus Membuat Folder Upload Dulu Di Bagian Sini Ini Di Route Paling Depan Kita Akan Membuat Folder Upload Upload Nah Seperti Itu Jadi Ketika User Ngeupload Gambar To Foto Dia Akan Pindah Ke Folder Ini Fotonya Oke Kita Akan Coba Buka Lagi Nah Disini Ada Ukurannya Misalkan Kita Atur Ukurannya Jadi 10.000 Aja Ini Kita Atur Jadi 1.000 5.000 5.000 5.000 Misalkan Save Ini Untuk Ukuran Itunya Ukuran Apa Lebar Sama Tinggi Si Foto Ini Untuk Ukuran Saiz Misalkan Berapa KB Berapa MB Kemudian Disini Ada Script Nah Seperti Ini Ini Buat Menjalankan Buat Menjalankan Upload Disini Ada Kondisi Jika Dia Tidak Jalan Upload Nya Akan Tampilkan Error Tapi Else Jika Dia Jalan Dia Akan Menampilkan Success Seperti Itu Ketika Dia Error Dia Akan Kembali Ke Upload Form Kembali Oke Save Terus Kemudian Kita Akan Coba Buka Tadi Nama Kelasnya Apa Misalkan Index .php Nama Kelasnya Upload Oh Iya Disini Kita Sudah Setting Belum Nama Kelasnya Upload Misalkan Oh Oh Iya Ini Salah Upload BHP Salah Nama Filenya Misalkan Kita Akan Rename Dulu Di Controller Controller Tadi Mana Yang Salah Tuh Nah Ini Yang Salah Nih Kita Akan Coba Rename Ini Bagaimana Nih Controller Upload BHP Oke Kita Akan Buka Kita Akan Rename Rename Dia Jadi Upload Nah Seperti Ini Kita Akan Buka Ke Sublime Kembali Nah Kemudian Kita Buka Browser Kita Enter Nah Upload Form Tidak Ada Tidak Diketahui Upload Formnya Coba Ada Yang Salah Nama Filenya Kita Buka Ke View Upload Form .php Juga Upload Upload Form Doang Nih Nah Seperti Ini Oke Kita Tutup Dulu Kemudian Kita Buka Yang Ini Tarik Set Nah Seperti Ini Lalu Kita Enter Nah Seperti Ini Teman Teman Oke Kita Akan Coba Upload Misalkan Gambar Disini Kita Harus Menjadikan Gambar Terlebih Dahulu Disini Saya Mempunyai Sebuah Gambar Misalkan Gambar Gambar Apa Aja Asal Apal Dokter Gambar Dokter Kita Upload Nah The File Tipe You Are Attempting Upload Is Not Lowed Tipenya Apa Si Dokter Tapi Tipenya Apa Dokter Malah Coba Lihat Dokter Tipenya Apa Image Dokter Tipenya Apa JPEG Cala JPEG Disini Kita Setting Tipenya Malah Tuh Upload Form Upload Coba Kita Tambahkan JPEG JPEG Save Oke Kita Coba Upload Lagi Saya Kasih Dokter Lagi Upload Nah Seperti Ini Data Dari Filenya Dokter Tadi Itu Ketahuan Dia Nama Filenya Apa Terus Tipenya Apa Terus Dia Apa Dialihkan Ke File Apa Atau Folder Apa Misalkan Ini Ada Banyak Semuanya Disini Nah Kemudian Kita Akan Coba Cek Folder Upload Yang Telah Kita Sediakan Dia Berpindah Tempat Tidak Kesitu Ini Ke Upload Nah Seperti Ini Berpindah Tempat Kan Nah Itu Contoh Sederhana Di Upload Oke Sekarang Kita Maunya Ketik Upload Nama File Terus Nama Yang Kita Masukkan Masuk Kedalam Database Ini Oke Kita Kita Akan Buat Script Seperti Itu Nah Di Upload Form Atau Disini Di Upload Controller Kita Akan Memasukkan Script Untuk Input Data Jadi Ketika Upload Berhasil Kita Akan Sekalian Input Data Oke Kita Akan Sekalian Input Data Misalkan Ini Kita Hapus Aja Disini Kita Akan Membuat Sebuah Data Variable Data Dimana Data Ini Array Array Ini Isinya Ada Apa Jadi Tabel Tadi Ada ID Gambar Terus Nama Namanya Aja Nama Sama Gambar Oke ID Gambar Berhubung Di Auto Increment Otomatis Gak perlu Di Isi Terisi Dengan Nomor Berurutan Ini Berarti Kita Langsung Ke Nama Nama Kita Isi Dengan Sebuah Variable Nama Misalkan Terus Ada Gambar 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 Di Kondisi Dengan Variable Gambar Nah Seperti Ini Lalu Kita Akan Definisikan Variable Variable Ini Sebelumnya Di Atas Kita Akan Buat Misalkan Variable Data Jangan Lata Misalkan Nama Itu Sama Dengan Dis Kita Akan Ambil Dari Hasil Input Input Post Post Misalkan Nanti Kita Bikin Name Nama Dia Benerai True Kemudian Gambar Juga Kita Akan Definisikan Kalau Gambar Seperti Ini Misalkan Image Dis Upload Data File Name Misalkan Seperti Itu Oke Kemudian Kita Akan Buat Insert Atau Langsung Aja This DB Insert Ya Terus Bekurung Nama Tabelnya Apa Kita Masukkan Nama Tabel Apa Misalkan TB TB Apa T TB Upload TB Upload Terus Disini Kita Kasih Datanya Akan Masukkan Lalu Kemudian Kita Akan Sudah Kayak Segini Dulu Segini Terus Ini Tidak Perlu Misalkan Tidak Perlu Ini Kita Akan Langsung Redirect Oh Jangan Kita Akan Kasih Variable Misalkan Insert Disini Kita Tanya Jika Insert Lebih dari Nol Misalkan Redirect Ke Upload Upload Index Index Save Kemudian Tidak 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 Oke Kemudian Kita Ke Upload Form Di Upload Form Kita Akan Buat Input Satu Lagi Input Tipe Text Name Tadi Kita Buat Nama Sini Kasih Placeholder Masukkan Nama Sudah Gitu Kemudian Save Apa Yang Terjadi Buka Browser Nah Seperti Ini Disini Ada Masukan Nama Disini Ada Gambar Jadi Ketika Kita Masukkan Nama Dan Masukkan Gambar Datanya Masuk Ke Database Misalkan Kita Namanya Nama Barang Ya Handphone Terus Disini Kita Image Product ACC Screen Handphone Kita Upload Apa Yang Terjadi Kolom Array Array Tidak Ditemukan Upload Nama Gambar Value Handphone Array Oh Ya Mana Kau Upload Upload Tidak Ditemukan Ini Kita Definisikan Di Luar Ini Kita Simpan Disini Dulu Misalkan Disini Kita Kasih IMG Nah Seperti Ini Kemudian Kita Disini Ganti Aja IMG File Name Misalkan Jadi Kita Akan Ngambil Nama Nama Gambarnya Masukkan Ke Database Lalu Kita Refresh Misalkan Kita Lagi Handphone Terus Yang Ini Lagi Upload Nah Seperti Ini Coba Kita Cek Ke Database Masuk Apa Enggak Nah Seperti Ini Teman Teman Dia Akan Masuk Ke Database Datanya Kemudian Kita Akan Cek Nah Dia Udah Masuk Tuh Teman Teman Dua Kali Masuk Kita Coba Upload Lagi Misalkan Charger Kita Pilih Gambarnya Charger Ada Beberapa Charger Nih Gimana Jadi Upload Nah Seperti Ini Kita Coba Buka Browser Tuh Masuk Charger 62 Kan Tuh 62 Charger Dia Akan Otomatis Nambah Angka Atau Nambah Angka Di Belakang Jika Ada Nama Yang Sama Ini Nadi 6 Ini 6 Lagi Nah Yang Kedua Nambah Angka Satu Otomatis Nah Ada 6 Lagi Yang Ketiga Nih Nambah Angka Lagi Dua Seperti Itu Jadi CI Sudah Otomatis Menggunakan Script Seperti Itu Jadi Kita Tinggal Hanya Pakai Aja Sebenarnya Nah Seperti Itu Teman Teman Cara Port Foto Yang Sangat Amat Sederhana Sekali Ini Khusus Untuk Pemula Ya Karena Kita Juga Masih Dalam Proses Pembelajaran Oke Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Menonton Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.